Santai aja, ini bukan formil, ini bukan webinar, bukan diskusi. Ini cuma tanya-jawab aja, karena minggu lalu kita udah buka IASEPA. Nah, sekarang IASEPA ini, saya kan karena saya fokusnya di channel ini kan orang-orang menados dari Sulawesi Utara, jadi kita mau lihat apa sih gunanya IASEPA ini. Nah, sekarang saya mau tanya nih, saya mau perkenalkan dulu ya ke pemirsa yang nonton di Youtube, yang nggak tahu ini yang saya undang siapa. Pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Zakaria Al-Ansori, adalah Minister Kanselor Economic Affairs dari KBRI Canberra, Indonesian Embassy in Canberra. Terus, yang kedua adalah Mas Heri Febianto, dia aktivis komunitas mahasiswa lagi, komunitas masyarakat, terus bekas ketua komunitas masyarakat Indonesia di Bendigo, aktif di Diaspora Victoria, rekan saya ini, terus kita sekarang ada, baru punya usaha namanya Berdi Os. Ini kalau dilihat sepintas kayak eBay atau seperti Alibaba atau apa ini, .com atau bagaimana ya, Berdi Australia ini produk-produk dari Indonesia. Nah, IASEPA ini, semua udah tahu ya, Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi, kayaknya mantap ini, ini bilateral agreement ya, antara Indonesia-Australia. Nah, saya mulai pertanyaan nih dengan Pak Zaki nih, ini orang Australia sama Indonesia kan udah lama berbisnis. Di Bali, lihat ya, di Bali tuh investasi Australia banyak, terus orang Indonesia juga yang buka bisnis di sini juga udah banyak, ada yang main bisnis property, atau lihat di Sydney, di city center, banyak orang Indonesia yang punya kan apartemen atau di Melbourne. Nah, ya, ada yang malah buka, malah ada beberapa orang Indonesia yang udah propertinya udah ini, terus ada yang buka pabrik, ada yang buka trading. Itu udah lama dari puluhan tahun, terus sekarang nih ada IASEPA, mulai tahun 2000, sayangnya pas COVID lagi dibuka. Ini bedanya di mana? Bedanya di mana, Pak? Coba jelaskan deh IASEPA dulu. Terima kasih Pak Jeffrey atas kentangannya untuk hadir dalam kesempatan ini untuk bincang-bincang. Bahwasannya kalau kita lihat, bahwasannya Indonesia-Australia itu kan sangat dekat, mempunyai potensi yang sangat besar. Cuma kalau kita lihat dari digur ataupun fakta yang ada, perdagangan antara kedua negara misalnya itu hanya berkisar sekitar 8 miliar, Pak, US Dollar. 8 miliar. Ya, itu kan sebenarnya nggak terlalu signifikan kalau melihat dari potensi yang ada, apalagi kita sangat dekat. kemudian kalau kita lihat dari sisi perdagangan, misalnya tahun 2018 itu 8,6 miliar. Yang mana di situ Australia itu menduduki peringkat ke-13, Pak. Jadi masih jauh juga dibandingkan dengan Singapura ataupun China ataupun yang lain. Kemudian di situ kita masih defisit, Pak, sekitar 3,8. Sekitar 3 miliar lah, Pak, itu tahun 2018. Kemudian angka yang sama juga terjadi, Pak, tahun 2019 itu sekitar 7,8 miliar, yang mana kita masih defisit sekitar 3 miliar, 3,2 miliar. Terus kemudian investasi juga sama, itu investasi tahun 2018 itu sekitar 5,8-7 juta. Kemudian tahun selanjutnya itu sekitar 3,4-8 juta US dollar. Itu menempatkan Australia itu sebagai investor terbesar ke Indonesia. Dalam artian peringkat 10, Pak. Cuman kalau kita lihat dari figur ini, Australia sebenarnya nggak terlalu ini, Pak. Seharusnya bisa masuk 4 besar atau 3 besar atau 5 besar lah. Dengan adanya IAS ini, makanya kita dorong itu namanya, apa itu, kerjasama, berdagang, investasi, dan pada bidang yang lain, Pak. Jadi kalau kita ibaratkan, ibaratkan bahwasannya IAS ini diadilkan untuk menggali potensi yang ada, Pak. Yang seharusnya bisa lebih ditingkatkan. Oke, berarti dari defisit itu makanya IAS HEPA didirikan. Nah, pertanyaan saya nih, IAS HEPA dimulai, defisit, entar malah, defisitnya malah tambah jauh gimana? Kalau defisit dengan IAS HEPA, defisitnya malah tambah ini. Karena baru dibilang. Defisit itu dalam artian kadang-kadang kita jangan artikan, apa itu, esak, Pak. Tapi defisit untuk apa akan itu. Salah satu ekspor terbesar Australia ke Indonesia adalah dalam bidang energi, yaitu minyak bumi, kemudian juga gandum. Minyak bumi memang kita perlukan, Pak. Sesuatu yang harus kita impor dari Australia, karena memang kita gunakan. Kemudian gandum. Gandum itu memang kita impor. Dan dalam jumlah yang besar, cuma dengan adanya gandum itu, nantinya kita olah dengan produk yang punya nilai lebih. Sehingga dari gandum yang ada itu, kita jadikan produk yang menghasilkan, Pak. Menghasilkan defisit yang lebih besar. Jadi defisit di sini jangan kita artikan plus minus saja, Pak. Oke, oke. Berarti kita gandum sudah, sebelum IAS HEPA sudah banyak ekspor gandum dari Australia ke masuk ke Indonesia, import. Nah, dengan IAS HEPA bisa lebih banyak lagi. Berarti logikanya kan defisit makin luar, lebar, kan? Tapi karena ada kerjasama yang komprehensif, kita bisa buat pabrik dengan transfer teknologi dari Australia, terus kita bisa jual ke pasar-pasar lain. Itu namanya dalam IAS HEPA, namanya economic powerhouse. Powerhouse, ya. Jadi di Indonesia, Australia mengkombinasikan keunggulan komparatif mereka, kemudian jadi sebagai hub, ataupun sebagai regional sama global telechains, Pak. Jadi misalnya tadi kalau Bapak udah nyebut tentang gandum, yaudah kita impor dari Australia, tentunya karena memang harganya udah turun, kemudian kita olah dalam jumlah yang lebih besar lagi karena memang kapasitas membeli Australia lebih besar karena nol besar tadi. Terus kemudian kita olah dan kita jual di negara-negara lain, Pak, di Afrika, dan kemudian bahkan kita jual lagi di Australia, Pak. Iya, bisa-bisa. Mungkin juga ini, Pak, terkait mengenai daging, Pak. Daging juga tentunya nanti dengan adanya... Tekstil? Itu akan lebih besar. Kita impor dari Australia, Pak. Namun demikian nanti bisa kita olah, Pak. Kita olah dan kita bisa ekspor ke negara-negara Timur Tengah. Karena dengan adanya kolaborasi antara Australia sama Indonesia, nanti orang Timur Tengah mungkin nggak ragu-ragu lagi untuk mengelidagi, pasti hal-hal. Bisa, betul. Kan ada hal-hal. Makanya di situ gunanya IASI, Pak, salah satunya itu Pak, ekonomi powerhausen, itu juga akan tercermin pada produk-produk lain, Pak. Tapi ini bukan berarti joint venture di mana-mana jadinya, ya? Atau tetap pengusaha swasta nasional, cuman hubungannya cuma perdagangan aja, bahan baku aja di jual belikan, gitu? Atau mengarah ke joint venture? Ini luas, Pak. Luas, Pak. Ini luas. Oke. Nah, terus... Masalahnya nih, ntar dengan IASI, Pak, ntar untuk tender atau apa itu... Kalau di sini kan di Australia tender udah jelas, ya? Mereka ada open tender jelas kalau ada proyek apa. Misalnya, pemerintah. Pemerintah kan bisa jadi target juga, ya? Kalau dipikir-pikir. Misalnya, kita lihat di kacamata pemerintah Indonesia. Kacamata pemerintah Australia, kalau dia ada proyek tender misalnya apa, dari Indonesia bisa masukin. Misalnya, apa ya? Bisa aja, kan? Tapi kalau di Indonesia, kalau misalnya ada pemerintah daerah atau pemerintah pusat punya proyek, dia open tender, berarti dia kasih perusahaan Australia, dia berprioritif. Gimana, Pak? Dengan IASI, Pak, ini? Gini, Pak. Tadi kan Pak Jepri bilang, apa sih beda antara IASI, Pak, atau tanpa IASI, Pak, kan? Jadi, yang saya bilang tadi, IASI itu mendorong. Satu, adanya kerjasama yang lebih luas dalam bidang perdagangan. Kemudian investasi. Yang ketiga itu terkait mengenai economic corporation, Pak. Kemudian, itu ada capacity building. Ada juga apa itu namanya, dorongan atau people to people contact, Pak. Iya, iya. Networking. Itu lebih luas lagi. Jadi, di sini itu tidak hanya FTA, Pak. Tidak hanya perdagangan bebas saja. Tapi, lebih dari itu adalah kemitraan, Pak. Namanya komprensi partnership agreement, Pak. Jadi, bukan hanya FTA biasa. Terus, kemudian dengan adanya dengan adanya IASI, Pak, ini, tentunya kita juga tidak mau kalah dengan negara-negara lain yang telah mengadakan FTA dengan Australia. Jadi, sebelum dengan Indonesia, Australia itu mempunyai 11 perjanjian FTA, Pak, dengan negara lain, Pak. Saya sudah lihat website-nya. Saya sudah lihat ada dengan Singapura, Jepang, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapura, Thailand, USA, ada. Jadi, kalau yang lain sudah punya FTA, kita tidak akan lebih ini lagi, Pak. Produk kita lebih tidak kompositif lagi, Pak. Kemudian, terkait mengenai tender tadi, Pak. Tentunya, Pak Benetau juga sudah punya aturan, ya, Pak. Tentunya, di PKPM juga sudah punya aturan, Pak. Bagaimana investasi asing itu masuk, Pak. Cuman, dengan adanya IASI, Pak, ini, Pak, banyak beberapa hal yang dulu tidak bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan, Pak. Contohnya, pemerintah Indonesia juga memberikan kemudahan untuk berinvestasi di bidang pendidikan, berinvestasi di bidang hospitality, terus dengan energi juga, Pak. Jadi, misalnya, saya bilang, kalau dulu kepemilikannya mungkin belum sampai 67 persen di bidang kesehatan, sekarang bisa, Pak. Sekarang, orang Australia bisa mendidikan universitas di Indonesia, Pak. Dulu belum bisa. Jadi, hal-hal itu yang belum tidak mungkin, sekarang mungkin, Pak. Kalau perdagangan, jelas, Pak. Semenjak berlakunya IASI, Pak, tanggal 5 Juli 2020 kemarin, Pak, itu 99 persen barang Australia itu dapat fasilitasi 0 persen ke Indonesia. Demikian juga, Pak. Indonesia hampir 100 persen, Indonesia itu, barang kita bisa masuk ke sini tanpa tarif, Pak. Nah, ya itu akan... Ada tantangannya, Pak. Apa itu? Ya, tentunya, orang Australia juga punya semacam standar, Pak. Oh, ya, ya, standar. Standar, itu terkait base security, packaging labeling, itu, Pak. Makanya yang di sini adalah tantangan kita adalah kapasitas, Pak. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas dari para producen kita agar produknya itu dapat masuk ke Australia sesuai dengan standar Australia, Pak. Untuk itu, makanya, dalam perjanjian ini, agar kita tidak kedodoran, ada namanya economic cooperation, Pak. Jadi, kita tidak hanya ngomong Juru Tarif, tapi bagaimana kita itu bisa adanya komitmen dari Australia untuk melakukan kapasitas di tulging pada pengusaha Indonesia, pada usaha Indonesia, untuk supaya dapat memenuhi standar Australia tersebut. Tapi kalau standar, ya. Ada beberapa pelatihan. ISO, ISO, gitu, ya. ISO, ya. Standar Australia, Pak. Sesuai dengan bioskri itu Australia. Oke, oke. Berarti standar Australia. Jadi, standar yang bagaimana seorang eksporter Indonesia bisa masuk ke Australia dengan standar Australia. Itu yang tadi kita kejar, Pak. Itu yang susah, ya. Ya, nggak susah juga. Akan kita usahakan, Pak. Yang penting ada komitmen dari para producen di Indonesia. Kalau sudah sesuai dengan standar, ya harus menjaga standarnya itu, gitu. Oke. Berarti tarif harga, dengan tarif berarti harga jadi lebih murah, ya. Iya, betul. Dengan duty free berarti harganya nggak ada. Maksudnya nggak ada tarif, berarti harga harusnya jadi lebih murah. Nah, standar itu, itu udah tinggal dari, kalau berarti yang jadi masalah dari Indonesia masuk ke Australia, sekarang itu. Sekarang. perdagangan dari Indonesia masuk ke Australia, itu yang ingin diusahakan untuk mencapai standar Australia. Kalau misalnya itu bisa, ada kemungkinan IASP ini memberikan hasil yang bagus dari point of view Indonesia. Kalau tidak, yang ada, perdagangan Australia yang makin lebih banyak masuk ke Indonesia. Karena memang secara fakta, memang produk Australia kan tentunya lebih banyak memenuhi standar Indonesia, Pak. Tapi dalam jangka panjang, kita harapkan, Pak, kita tidak hanya bisa mengejar defisit yang ada sekarang ini, tapi juga bagaimana kita akan bisa, apa itu, surplus, Pak. Oke. Contohnya dulu Thailand, Pak. Thailand ketika awal-awal diperlakukan FTA Australia-Thailand, Thailand itu awalnya sangat defisit, Pak. Namun dengan adanya kegiatan semacam pelatihan, terus learning proses dari perusahaan Thailand, akhirnya Thailand sekarang surplus, Pak, dengan Australia. Oke. Oke, Pak. Ini sudah jelas banget. Kita seenggaknya tahu, IASP itu meningkatkan perdagangan antar Indonesia-Australia, sebaliknya juga ekonomi powerhouse yang mau ditekankan ya, dengan kerjasama, networking, segala macam, dan untuk mencakup pasar paling nggak ASEAN lah. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, Pak. Belum terakhir, Pak. Pak Dery, Pak Jeffrey, jangan hanya menekankan pada perdagangan, Pak. Tadi saya sudah bilang ada investasi di situ. Investasi, ya betul. Investasi juga, sorry, perdagangan. Investasi, ya. Ada people to people, Pak. Jadi, dulu, kita itu punya fasilitas untuk mendapatkan working hold divisa itu seribu orang, Pak. Sekarang itu dengan per 5 Jun kemarin, kita mendapatkan kuota 4.100, Pak. Oh, 4.100? Setahun? Iya, setahun. Kemudian ditingkatkan 5% lagi, Pak. Setiap tahun, sehingga kuota kita itu 5.000. Nah, di sini kan kita nggak hanya ekspor barang, Pak. Tapi kita bisa, dalam tanda kutip, ekspor orang juga, Pak, yang menghasilkan divisa. Jadi, di situ ada... Oh, iya, betul, betul. Iya, jadi ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan teman-teman di Indonesia. Ketika dia ke sini, tidak hanya belibur, tapi juga bekerja, Pak. Atau tidak hanya bekerja, tapi sambil belibur, Pak. Itu banyak di... apa ya... banyak dimanfaatkan sama teman-teman. Dan sebenarnya bukan hanya pada bidang yang sifatnya unskilled, Pak. Kayak di perkebunan atau di pertanian saja. Tapi juga pada bidang-bidang yang lebih high-tech, Pak. Di telekomunikasi bisa, di keuangan bisa, Pak. Jadi itu. Jadi di sini, makanya saya bilang tadi, ada unsur perdagangan, ada unsur investasi, ada unsur kapasitas building, people to people contact, Pak. gitu. Ya, ya. Langsung. Oke. Ya, people to people contact itu salah satunya juga terkait bagaimana kita menarik investasi di dalam bidang turisme, Pak. Itu yang kita... Turisme, ya. Dan KBRI sedang lagi ngadakan series webinar untuk menarik investasi di bidang itu, Pak. Salah satunya di bidang turisme. Nah, peningkatan kerja sama turisme itu akan meningkatkan people to people contact antara Indonesia sama Australia, Pak. Oke. Turisme ke Indonesia, ya? Ya. Itu adalah. Tapi yang jelas yang kita usahakan Indonesia, Pak. Terus, dalam bidang investasi, contohnya dalam bidang bangun hotel, itu bisa... Australia itu bisa dapat 67%. Bahkan ada di beberapa hotel yang taraknya bintangnya 5 itu bisa 100%. Jadi kalau orang menadu, koneksinya unstabil, ya, Pak, ya? Kalau orang menadu mungkin mau menadu ke Australia. Mungkin orang Australia sekarang sudah mulai ini, Pak. Sudah mulai meningkat ke Indonesia, Pak. Dengan nantinya banyak hasilitas tersebut, Pak. Terus kemudian pemerintah Australia juga sangat ini, Pak. Sangat apa itu? Sangat komit, Pak. Dan mereka lagi membuat semacam blueprint investasi Australia ke Indonesia. dan ini langsung dari Bapak Simon Bermingham sendiri, Pak, yang mendorong, Pak. Sehingga di situ diharapkan para investor Australia tidak hanya melirik ke mana? Ke Cina, tapi ke Indonesia, Pak. Makanya salah satu yang kita minta adalah dalam blueprint tersebut nantinya itu bagaimana usaha-usaha atau upaya-upaya pemerintah Australia itu untuk mendorong pengusahanya yang kadang-kadang relaktan ke Indonesia, itu bisa ke Indonesia, Pak. Dengan merubah mindset mereka, Pak. Karena selama ini, selama 20 tahun belakangan mereka kan mindsetnya itu ke Cina, Pak. Tidak ke Indonesia, Pak. Jadi, dengan adanya blueprint tersebut, kita harapkan investasi Australia itu meningkat, Pak. Makanya di sini ada semacam roadmap, Pak. Jadi, ketika Pak Zokowi ke sini kemarin, tanggal Februari kemarin, itu ada namanya 100 hari program IAS-nya, Pak. Cuman, sayangnya ada COVID. Salah satu programnya adalah Menteri Berdagangan Australia itu memiliki misi dagang, Pak, seminggu ke Indonesia, Pak. Oke. Terus strateginya gimana nih? Kalau dilihat dari teritorial, boleh dibilang kan Australia, Indonesia Timur dekat ya. Kalau mau dagang, mau bawa kapal aja, kalau dia nggak lewat Singapur, mungkin Singapur sekarang jadi mahal ya. Kalau kapalnya dia singgal, misalnya dia mau ekspor barang ke Thailand, kapalnya singgal di Bitung aja itu pertama lebih murah ya kalau dia mau ini, dan itu jalurnya akan jalur yang baru lagi. Itu bagaimana? Ini IAS-sepa kan ke depan bisa 10 tahun, 20 tahun. Mungkin nggak secara teritori hubungan Indonesia itu Australia ke Indonesia Timur dengan IAS-sepa makin terbuka? Kira-kira gitu? Ya, jelas, Pak. Karena salah satu yang kita derang tentang konektivitas, Pak. Makanya sekarang yang lagi kita ini adalah kita salah satu ada salah satu perusahaan penerbangan kita lagi menjajaki untuk dari Bali ke Darwin juga, Pak. Cuman masih ada masalah di ada proses yang pending di federal. Jadi banyak hal yang ingin kita usahakan, Pak. Tentunya masalah konektivitas itu salah satu tantangan tersendiri, namun itu bukan jadi halangan, Pak. Tantangan. Oke, oke. Terus saya lihat tadi juga terkait mengenai apa, di Sulawesi Utara ya, Pak? Ini langsung aja. Iya, Sulawesi Utara. Itu salah satu sektor yang unggulannya itu terkait mengenai pertambangan, Pak. Pertambangan. Saya lihat kemarin itu tahun peragustus ini itu sekitar 388 miliar. Tambang apa, Pak? Tambang mas sudah ditutup? Tambang mas, tambang rakit sekarang Sulawesi Utara. Ada energi juga, Pak. Energi ada, iya. Jadi panas bumi ada. Banyak perusahaan-perusahaan pertambangan ataupun perusahaan-perusahaan energi dari Australia yang giant sifatnya itu bisa ada memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Utara, Pak. Ya, ada beberapa kayak Newcrest. Itu memang ada kantor di Manado. Pemikian juga mengenai ini, Pak. Kosoong. Bagaimana pengembangan industri pariwisata di Manado. Bisa. Udah maju. Kalau di Manado itu ya, kalau yang saya lihat pariwisata, Ibu Naken yang snorkeling, yang ekoturism, sama hasil-hasil komoditi seperti kelapa, cengkeh, yang palawija, seperti itulah yang kalau bisa dibudidayakan. Ya, saya lihat itu ada kehutanan, ada semacam perkebunan. Kayu cempaka, ya. Membaktur juga ada, Pak, di sana, Pak. Terkait perdagangannya, ya, Pak. Ya, ya. Dan itu bisa didorong semuanya, Pak. Itu aturan mainnya sama-sama aja, nggak ada perubahan, kan? Langsung bisa. Kalau dari pengusaha daerah mau ke Australia, nggak ada perbedaan. Cuma sekarang lebih ibaratnya yang dulu dipajekin 10 dolar, sekarang pajeknya nggak ada, Pak. Oh, ya, ya. Oke, bagus. Jadi, tentunya harganya lebih kompetitif, Pak. Yang dulu itu kalah sama Malaysia, karena Malaysia udah pakai FTE, sekarang kita juga sama-sama, kita tentunya mungkin jaraknya lebih dekat, mungkin akan lebih murah, gitu. Ya, betul, betul, Pak. Asal satu, Pak, tantangan dari ekornya kita, Pak. Kadang-kadang apa itu nggak bisa menjaga konsistensi produk, Pak. Nah, itu. Konsistensi produk itu emang udah masalah. Kiriman pertama bagus, kiriman kedua bagus, kiriman ketiga kadang-kadang nggak sesuai dengan spek, Pak. Itu yang banyak. Yang dikomplinkan sama importer asing ke Indonesia, Pak. Ya. Atau mungkin kiriman ketiganya memang mereka lagi gagal, cuma mereka mau jalan terus aja, makanya diterusin. Itu yang gak, gak, gak. Gagal dan insurans gak ada, tapi mereka harus jalan terus, yaudah gagal-gagal diterusin. Pak Mas Heri, ada pertanyaan gak buat Pak Zaki? Kalau saya sih dalam hal ini melihat bahwa Mas Zaki ini, Pak Zaki ini memang memberikan semacam guideline, artinya dari keinginan saya secara diaspora, yang mempunyai satu jiwa untuk melakukan doing something business buat dari Australia ke Indonesia pun, dari Indonesia ke Australia-nya, terus selalu saya akan merapat dengan beliau, merapat dengan para pemangku yang melakukan ibaratnya doing core business yang ada di Canberra dan Sydney, Mas Mas Jepri. jadi tentunya apa yang tadi dibicarakan oleh Pak Zaki itu bisa menjadikan satu panduan buat saya, buat diaspora, dan buat para pelaku bisnis untuk memanfaatkan peluang seperti ini. Karena apa? Karena peluang ini bagus sekali loh, seperti yang tadi Pak Zaki bilang, bahwa salah satunya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang emas ini dengan penetapan tarif sehingga sampai 0% kayak tekstil. Tekstil waktu itu kita bisa dapat 17-21%. Dengan adanya ini kan bagus kan, kita ujung-ujungnya adalah bahwa kita bisa berkompit dengan kawan-kawan dari China, Vietnam, atau Bangladesh yang selama ini mereka katakanlah sudah diuntungkan dengan FTA sendiri. Nah saatnya lah di sini kita apa ya, ibaratnya para pelaku bisnis Indonesia itu bisa mematkan peluang itu. Makanya saya walaupun memang belum ada background secara core di bisnis atau trading, saya bisa mematkan peluang ini. Makanya saya mendirikan ABD dengan kawan-kawan lain, Mas Jess. Oke. Kalau boleh menambahkan Pak, kebetulan adanya COVID itu semacam blessing in this case Pak, dalam artian gini, kita malah banyak melakukan kontak, koordinasi dengan diaspora ya Pak ya. Di bidang sosial budaya maupun di bidang bisnis. Terang kita itu akhirnya banyak sekali nggak hanya konsolidasi di antara perwakilan RID Australia dengan diaspora Indonesia di Australia di bidang bisnis, tapi dengan diaspora Australia dengan Jakarta Pak. Jakarta itu dalam artian dari pihak pemerintah maupun dari pihak bisnis itu sendiri. Jadi kita ketemukan antara dari Jakarta sama dari Indonesia dengan para diaspora kita Pak. Kemudian juga selain itu kita fasilitasi Pak antara pengusaha Indonesia Pak dengan para pengusaha lokal di Australia Pak. itu Alhamdulillah bisa tercapai karena dalam kondisi COVID sehingga yaudah walaupun nggak bisa face to face tapi at least kita waktu itu dengan melakukan pertemuan secara virtual Pak. Dan itu intensitasnya sangat tinggi. Sehingga kita dalam semacam kesepakatan Pak dan dengan bawahnya kita semua berkomitmen untuk meningkatkan peran kita masing-masing buat kepentingan Indonesia ya Pak ya. Makanya waktu itu Pak Pak Harry sampai di pilih-pilih lain ke Anbera Pak. Makanya karena itu prosesnya lewat webinar hanya ketemu tatamu ya Pak ya. Ya. Bagus-bagus itu emang kerjasama yang bagus karena ya antara diaspora dengan wakil-perwakilan itu kan emang harus ada kerjasama di mana-mana ya Pak ya di Indonesia juga begitu. Sekarang gini Mas Harry kan tadi udah komentar tadi Pak Zaki bilang ini di perdagangan di investasi di economic powerhouse people-to-people connection segala macam. Nah sekarang yang saya tahu nih Mas Harry sekarang ada platform atau bisnis namanya berdios.com.au saya saya sama istri udah main-main kayak itu saya lihat kayak alibaba.com atau ebay atau apa ya ini dan produk-produknya Indonesia memang nah coba kira-kira gimana latar belakangnya Berdi Berdi Australia ini misinya apa ini apa non-profit organization atau bagaimana itu ya Mas Jeffrey terima kasih atas kesempatan yang diberikan jadi Berdi itu singkatan dari Berkah Rumah Dagang Indonesia jadi beberapa kawan mendirikan Berkah Rumah Dagang Indonesia Australia Profit Limited bahwa itu adalah semacam kayak multi-trading house company yang based di Victoria itu kita memang fokus untuk produk Indonesia dan Australia misi kita adalah to achieve dominant position of the Indonesian SMA atau UMKM premium product under the Indonesia IASEPA jadi kita tuh emang dengan kondisi seperti ini kita manfaatkan misi kita adalah membawa fokus kita untuk produk-produk UMKM yang premium produk yang seperti tadi dibilang Pak Jeki itu yang sudah bisa memasuki pasar ekspor atau global nanti saya ceritakan lagi nanti kemudian misi kita adalah mendeveloping strategi business alliance dengan Australian private sector untuk mengoptimasikan Indonesia dan Australia market jadi bukan hanya dari Indonesia ke Australia tapi juga dari Australia ke Indonesia itu misi kita terus kedua adalah mengincrease the share of the SME dan entrepreneur market di kedua negara dan yang ketiga adalah establishment of the Indonesia SME promotion dan marketing board to exchange balance of trade jadi kita kita juga ingin supaya seperti yang pajak dibilang bahwa misi kita juga jangan kita timpang mereka katakanlah Australia diuntungkan tapi Indonesia juga bisa balan dalam melakukan tradingnya jadi sebenarnya makanya dikarenakan COVID ini memang benar-benar membawa berkah benar blessing in disguise karena dengan ketidakmampuan kita untuk bisa bertemu dengan para pelaku dan kawan-kawan di Indonesia yang tadinya sebenarnya pada bulan April kita udah bisa mendatakan beberapa puluh UKM yang produknya terbaik untuk mengikuti pameran di Melbourne Victoria waktu itu batal karena COVID akhirnya beberapa kawan dan saya berpikir oke ini adalah waktunya kita mungkin bisa memanfaatkan digital platform informasi kita harus buat marketplace jadi kita buat namanya BearDiojet BearDiojet itu adalah digital platform marketplace Indonesia Gateway untuk shopping baik itu produk retail dan wholesale itu di Australia ini merupakan kombinasi memang kalau mas dia bilang ada Alibaba mirip Alibaba ada di eBay-nya juga ada Amazon jadi fitur-fitur di ketiga itu kita combine dengan segala fitur yang mereka punya kita miliki tapi kita juga bisa di adjust sesuai dengan kebutuhan market kita kita nanti ada rencana ingin semua pemilik resto di Indonesia yang ada yang ada di Australia itu bisa berjualan nanti di MP kita kita sudah siapkan future-nya maka itu kita akan apa ya ibaratnya fleksibel bahwa kita itu tidak seperti Alibaba yang sudah dengan begininya atau Amazon atau eBay dengan begitunya tapi kita bisa fleksibel sesuai dengan requirement atau kebutuhan pasar dengan adanya COVID misalnya ada COVID dimana restoran gak bisa dining atau apa itu nanti kita bisa siapkan feature itu dan sebenarnya kita sedang garap itu Mas Jepri jadi dengan kata lain marketplace ini akan sangat fleksibel dan akan bisa dibuat semacam aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kedepannya oh ya oke bagus berarti ini benar-benar web 5.0 atau masih 4.0 kalau seperti itu boleh dikaitkan itu tapi kita ada hati-hati juga mencepati industri 4.0 tapi yang kita mengikuti ini aja trend teknologi yang sekarang yang dimana dengan kondisi seperti orang lebih banyak senang berjual dengan online oke sekarang masalah teknisnya di platform ini kan ada harga saya kemarin terlihat ada harga dua harga beda harga berdi sama harga yang dari supplier langsung terus tadi kan Pak Zaki bilang Indonesia dengan ada free trade ini harga-harga barang Indonesia mungkin tadi bersaing dengan Malaysia harganya 15 dolar Indonesia 17 atau Cina harganya 14 dolar sekarang Indonesia yang 17 bisa 14 dolar sama dengan Cina betul jadi kita orang Australia yang melihat harga aja dia langsung wah Indonesia aja deh mereka bukan karena mereka merasa pengen lebih dekat aja mereka lebih pilih produk dari Indonesia bisa jadi kan kan orang kan jadi subjektif ya kan nah Berdy Oz ini akhirnya bisa jadi subjektif jadi orang-orang Australia ada gak upaya-upaya buat Berdy Oz ini misalnya kerjasama dengan Australia Indonesia Business Council atau orang-orang OZ yang disini kan waktu itu Pak Hemawan Kertanya bilang kalau kita ingat gak yang kita ada webinar kalau kita mau jualan pakai orang-orang di lokal mungkin gak Berdy Oz ini jadi platformnya orang lokal sini untuk melihat Indonesia karena mereka senang sama Indonesia gitu loh jadi mereka gak mau ke Alibaba lagi langsung Berdy Oz mudah-mudahan dan itu kita harapkan artinya begini Mas Jepri kita bisa lihat bahwa hampir mungkin kurang lebih 100 ribu orang apa para diaspora mungkinnya orang Indonesia yang tinggal di Australia itu dari mulai yang sudah penduduk tetap atau citizen ataupun para pelajar itu kalau kita bisa menutilisasi 100 ribu orang itu sebagai captive market produk kita disini ya tentunya artinya pada waktu produk dari Indonesia dikirim kemari tentunya harus mengikuti standar quality yang ada dengan market Australia karena kita kan jual nggak hanya nanti ke orang Indonesia tapi kan bisa plus kita bisa menarik orang Australia untuk membeli produk kita juga itu kan kekuatan pasar yang massive gitu dan ini juga apa ya seperti tadi yang kita lihat di misinya bahwa ini adalah arahan dari Pak Jokowi sendiri dari presiden kita untuk ke depan bahwa dia ingin menggalahkan gitu para SMA itu menjadi contributor depisah untuk Indonesia setelah bumi atau gas dan mineral lainnya jadi oleh karena itu kita nah memang kalau yang Mas Jepri lihat kemarin itu memang belum mewakili karena kita masih dalam proses soft launching jadi berdi Australia berdi Australia dot com dot e-u yang sekarang itu masih dalam siap implementasi itu kita belum apa data yang kemarin itu disitu ada data dummy atau ini tapi nanti kalau memang kita sudah siap itu nanti mungkin di pertanyaan ketiga kali ya tadi nanti jawabannya jadi kalau ini sekarang kita rule of berdi seperti apa kita memang nanti udah pasti Mas Jepri kita akan bekerjasama coba merangkul para pelaku-pelaku bisnis orang Indonesia itu udah pasti dan tentunya dan kita gak bisa apa misalnya walking alone kita harus kita akan mengajak seluruh perwakilan-perwakilan kawan diaspora yang ada di berbagai state untuk bisa bersama-sama kita kolaborasi karena apa karena marketplace ini kan sifatnya umum berdi kan menyediakan nah silahkan kawan-kawan yang mempunyai bisnis ataupun mempunyai trade untuk dijual barang itu silahkan pergunakan itu sebagai untuk komunikasi untuk apa jual trading antara orang-orang Indonesia dulu harapan kita karena kan mungkin kita perlu waktu tapi kan kalau kita udah mulai dari orang Indonesia yang 100 ribu dia mulai beli disitu ada kawannya kan terus ada keluarganya ada apa intinya in-law sister in-law itu apa nah itu kita kita bisa harapan itu sebagai awal permulaan atau kebangkitan orang apa ya istilahnya membantu para UKM UMKM Indonesia untuk bisa menggolkan ataupun bisa memperbaiki segala kualitas barangnya untuk menuju pasar global mas OC oke melalui ini kita langsung ke pertanyaan ketiga aja gimana kalau tadi kan kita udah ngebahas cakupan sama konteksnya udah jelas ya ini bener-bener implementasi karena sebenarnya BERD OC itu dasarnya IASEPA kurang lebih itu oke karena melihat kita mengambil beberapa free tarifnya karena kan banyak kan itu kan tadi seperti yang dibilang masalah vocational masalah working holiday atau bagaimana kita mengambil beberapa kue untuk ekonomi powerhouse working holiday juga bisa kalau mau buka iklan ada buka iklan ada kerja di farm mana bisa lewat BERD OC juga bisa kita membuka iya kita membuka itu terus kita bisa membuat program pelatihan juga kerjasama dengan kawan dan orang Indonesia seperti mas tau orang Indonesia kan ada yang namanya broker-broker kerja bisa pakai BERD OC juga bisa jadi kita cakupannya gak hanya untuk ibaratnya untuk trading kita main fokus untuk sementara ini trading untuk UMKM tapi kan kita multi trading jadi kita bisa melakukan gak hanya dengan berjualan di platform digital tadi atau marketplace tadi artinya kan kita kalau ada offline offline jadi kalau ada produk dari Minahasa misalnya ini sepatu boot ini yang bagus kita bisa upload ke banning disini wah betul Kmart atau apa ya reject shop atau apa ya segala macam jadi kita bukan offline offline itu yang untuk retail wholesaler kalau yang tadi itu kan kebanyakan mungkin saya yakin bahwa orang-orang hoteler itu jarang memakai digital tapi ya itu tadi nanti lewat offline-nya itu loh Mas Jepri itu jadi kekuatan masif ya bukan berdi aja sih berdi plus nanti kawan-kawan yang bergabung di kita juga kan dari kawan yang dari di mana di Queensland diaspora di apa semuanya itu kan jadi membuka khasanah bahwa inilah sudah kita marilah kita together weekend ibaratnya orang Indonesia kita coba bersama bersatu karena saya lihat dulu saya pengalaman dari waktu tahun 90 Mas Jep dulu kalau saya beli belanja di ITC Kuningan ataupun di Glodok saya belikan produknya nggak ada tuh saya nggak perlu cari-cari ke atas dia bilang sebentar ya saya teleponin eh lu punya barang nggak di atas benar-benar punya barang nggak di atas betul-betul lu pinjem sebentar ya ntar saya mau tuh begitu jadi para pelaku kita ini marilah kita bersama-sama kita buangkan lah kayak kita jual-jualan bersama ini berbareng bersama kan saling mengisi jadinya kan ya satu satu source supplier lah ya maksudnya supplier itu udah jadi satu ini apa itu harapan kita bisa seperti itulah artinya minimal jadi apa ada open communication antara trader all trader di Australia antara orang-orang Indonesia di Australia dan orang-orang tentunya juga orang-orang Indonesia yang di Australia kan artinya diaspora mas betul-betul oke mas hari ini udah banyak banget inputnya informasinya terus kita mau tanya kalau ada pengusaha kecil menengah dari Sulawesi Utara dia dia mau jualan di Berdios itu gimana harus ada KTP apa jadi sebenarnya gini mas barangnya dulu deh barang dulunya apa aja apa aja jadi sebenarnya untuk marketplace Australia memang kita create desain namanya BRDOZ nah untuk di Indonesia kita bikin ada namanya jualan yoke jualan yoke itu sebenarnya kembaran BRDOZ bedanya BRDOZ adalah untuk marketplace di Australia dengan catatan kita menginginkan bahwa barang kalau bisa itu sudah kualitas prima dan bisa apa dijual di Australia dengan standar khusus Australia requirement kalau dijualan yoke itu memang yang kita harapkan adalah pasar sentra para UNKM yang baik itu dia mau memulai usaha baik itu dia mau sedang apa sedang sedang usaha dan bagi mereka yang sudah sering ekspor ke manca negara ya ya tapi ke negara lain ya jadi jualan yoke di Jakarta kita buat yang di Indonesia itu adalah menjadi sentra market para UNKM sebagai inkubator inkubator mereka untuk menembus pasar global operasi seperti Australia Eropa Amerika dengan network di ekspor yang kita miliki dengan jaringan yang itu kita kan memberikan bukan hanya apa ya mereka jualan tapi kita memberikan pembinaan mas Jeffrey kita pembinaan kita kurasi untuk para UKM itu untuk memperbaiki produknya bagaimana packagingnya yang sesuai bagaimana labelingnya bagaimana meningkatkan kualiti untuk memenuhi standar yang diharapkan ke negara-negara ekspor agar produknya lebih yang pasti akan bisa berkompetisi dengan negara-negara nah contohnya kayak di Menado kalau Menado punya UKM yang mau berjualan untuk para UKM Indonesia dulu silahkan daftar di jualan gratis kok nggak perlu ada biaya registrasi dia bisa jualan langsung di situ dia bisa jualan langsung dia registrasi sebagai vendor dia upload data-data kawan-kawan UKM dari Menado dia upload di situ gambarnya dia kasih keterangan pendernya dari mana biar kita tahu juga nanti semuanya kan kita bisa lihat kita approve nanti harga juga kita nggak bisa batasi karena itu adalah mekanim pasar bebas mereka bebas berjualan karena itu adalah pasar umum pasar terbuka Mas Jeff pasar terbuka ya ini mungkin ada bagusnya saya share quickly berdios aja ya websitenya ya sebentar ya boleh kalau yang lebih ini juga boleh jualan yoke atau itu juga boleh jualan yoke saya belum dapat ini website ini yang saya tahu ini aja berdios aja ini kan website ini untuk rekan-rekan Ngoni kalau mau jualan di ini kita balogat juga ya kalau mau jualan di Australia ini datang Pak ini dp alamat berdios.com.au jadi kalau mau dilihat sini ada contohnya ini apa bags ya bags kita coba di bags ini masih data dummy data dummy ini ada ini bags-bagsnya yang dijual terus kalau bag kalau bag itu udah orang diaspora yang ada di Melbourne yang jualan oh gitu kalau furniture belum ada ya belum ya makanya kalau boleh masuk ke jualan yoke om jeb jualan yoke alamatnya apa sih www jualan yoke jualan yoke o-nya 2 amaka ok .com ada kan ada cuman karena dia servernya di Indonesia lama nih masa jual coba jadi saya saya lebih apa lebih enak menjelaskan disini karena apa inilah apa marketplace yang didesain oleh BRD Australia untuk sebagai sentra market para UKM di semua disini apa di Indonesia jadi kalau dari kawan-kawan Minasa mau apa berjualan UKM-nya nah bisa berjualan disitu itu udah ada 400 produknya lebih yang berjualan nah ini udah real mas Jeffrey tapi ini kan untuk di Indonesia gimana mereka mau jualan ke Australia nah ini dia jadi bahwa seperti yang saya bilang tadi jualan yuk itu kan kita sediakan untuk para UKM Indonesia yang naik tingkat jadi kalau naik tingkat nanti ke BRD OZ jadi kalau dia baru mau jualan kan artinya kalau barang mau masuk ke pasar Australia atau Amerika atau apa kan standar kualitinya kan agak tinggi ya mas Jeffrey nah kawan-kawan di UKM kan yang di Indonesia kan kita mesti ini dulu kan kita mesti bantu dulu dong kan kalau mereka kan ada yang mau memulai ada yang sedang berjualan atau ada yang sudah ibaratnya mereka udah ekspor ke luar apa negara apa luar atau pasar global oke kalau mereka sudah selesai pun kadang-kadang kan kita harus bantu juga kan disini jangan sampai misalnya kayak makanan food labelingnya nggak jelas nutrition packnya nggak ada tapi di jualan yuk ini itu sebagai ibaratnya candra di muka mas Jeffrey ya ya sebagai ini lah apa pertama inkubator inkubator yang tadi saya bilang sebagai inkubator disitu mereka bisa jualan antar UKM sendiri se-Indonesia seperti di Menado mas Jeffrey bikin hiasan ini tapi produknya nggak ada adanya di Pulau Jawa kan bisa beli bisa antar beli jadi ini kita desain untuk memang central market para UKM yang ada di Indonesia dulu silahkan berjual disitu berpengalaman nah nanti kita mencermatinya mencermatinya ajalah dengan produk-produk yang bagus yang ini yang sesuai dengan demand di Australia atau demand di lain kita ambil mas Jeffrey untuk naik pangkat jadi boleh dijualan di BRD oke berarti ini semacam platform yang mereka dulu kalau mereka mau naik pangkat jualan di Australia baru baru kita bidaya nggak ke Australia aja jadi itu tadi yang saya bilang kita kerjasama dengan di sekolah yang ada di Irop dan mereka harus jagung atur inventory ya tau-tau udah habis duluan di Indonesia tapi kan ada lagi masalahnya mereka kalau jual di Indonesia nggak habis sudah dapat harga yang bagus kalau jual di Australia dong kan kira-kira gitu pasti pasti tujuannya juga itu kan kita nanti harus ada investment lagi kan harus ada tambahan lagi kan labelingnya dibagusin ini bagusin oke deh ini kita udah lewat saya minta setengah jam Pak Zaki maaf ya Pak Zaki mau main tenus kali ya Pak iya kayaknya di belakang tapi gimana mas kira-kira jelas ya definisi perbedaan antara jualan yuk sama BRD OZ ya itu yang terkenal ini jelas ini bener-bener salah satu implementasi dari ya saya pakai cakupan konteks lain yang tadi Pak Zaki bilang yang investasi yang skala besar ya ini ini kita yang mungkin lebih praktikal gampang dalam dua tahun ke depan mungkin lebih ini cuman kalau yang investasi atau yang itu itu butuh visibilitas sadis ya itu juga visibilitas jaman-jaman covid gini gimana caranya buat visibilitas sadis bisnis dia terus terang aja saya ini orang agak discourage untuk buat visibilitas tadi untuk satu tahun ke depan jadi ya mungkin kita ngomongnya nanti saya sih sangat bangga Pak tadi lihat penuturan atau pengeterangan dari Pak Henry itu yang kita harapkan Pak sebagai dari pihak pemerintah dan itu kami merasa sangat terbantu Pak istilahnya gitu Pak ya makanya saya bilang jadi kita dari segala sektor segala sisi bisa bergerak bareng dan apalagi tadi kan yang disasar salah satunya UMKM UMKM yang itu memang salah satu prioritas nasional kita kan gitu betul Pak betul Pak Jaki kemudian Pak Jeffrey terkait mengenai bisa langsung dimanfaatkan sama teman-teman di Sulawesi Utara itu tadi yang terkait working holiday visa sebenarnya ada dua Pak working holiday visa sama visa training buat magang visa training buat magang oh bagus tuh bisa sama visa training buat magang dari Indonesia ke sini gitu ada jadi itulah salah satu komponen dari SEPA Pak makanya kita bilang komprehensif itu larinya kemana-mana termasuk peningkatan SDM Pak SDM Indonesia salah satunya Pak nanti mungkin bagi teman-teman atau adik-adik yang di Sulawesi Utara sana nanti bisa pada tahap awal mungkin bisa lihat-lihat Pak website di Direkturat Jenderal Imigrasi Pak terkait mengenai working holiday visa ya ya nanti saya informasikan salah satunya adalah mungkin umurnya mesti 18 tahun sampai 20 tahun kemudian apa kualifikasi sekolah ini semester 4 ke atas itu salah satunya Pak Zaki Mas Heri saya terima kasih banyak sudah mau mampir ke Torang P Channel saya minta maaf tadi saya rencana 15,5 jam interview ternyata seperti yang saya sudah perkirakan hot ya molor bukan molor karena banyak informasi yang kita ingin serahkan yang kita mau ya ya kita akan lanjut setelah ini kita ada ibadah renungan jadi ini Torang P Channel itu ada ada segmen-segmen ya segmen tertentu ya siap mas Jek ya ya gitu oke nanti kalau mau kita buat edi khusus edisi ya pokoknya nanti ini kan episode biasa nanti kita buat episode khusus untuk IASEPA yang benar-benar 100% IASEPA seminar mungkin kerjasama dengan diaspora bisa Torang P Channel bisa siap membantu memfasilitasi itu perlu sekali Mas Jek jadi kawan jadi Bapak Pak Jaki dan kawan-kawan yang di Kanbera dengan melibatkan ITPC ataupun apa sejenisnya gitu ya itu cocok bisa kita buat lagi nanti betul semuanya nanti disini satu IACP secara fully konferensif ya ya oke ya oke Pak Zaki Pak Muhammad Zakaria Ansari Ministry Kanselor dari Economic Affairs KBRI Kanbera dengan Mas Harry Febianto dari Berdy Australia PTY Limited terima kasih banyak di acara kita Torang P Channel dangke makasih 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 sama-sama makapun sama ya ya Pak Zaki Pak Zaki juga ya makasih Pak Zaki senang ketemu lagi nanti kita mau ngobrol lagi ya di kesempatan lain saya rasa sip kita buat acara lagi ya 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 Terima kasih.